Oke, kita lanjutkan dengan chapter Simple Quantitative Analysis. Di sini kita akan melihat bagaimana cara menganalisa data yang kuantitatif, data yang berbentuk angka numerik. Yang dimaksud dengan Simple Quantitative Analysis adalah kita menggunakan metode-metode sederhana untuk menganalisa data tersebut. Pertama-tama kita menggunakan metode averaging, yang terdiri dari mean media dan modus. Min artinya kita mencari rata-rata dan dari data yang ada, median artinya kita melihat atau mencari data yang letaknya di tengah-tengah, berapa nilainya, data yang letaknya di tengah-tengah ini, kemudian modus kita melihat berapa banyak data yang muncul, data apa yang sering muncul maksudnya, data yang sering muncul dalam data set yang kita punya. Kita harus perselusikan dalam bentuk persentase nantinya. Nah, diarti dengan ini, karena bisa misleading dengan angka-angka ini. Dan tentu saja kita gunakan grafik untuk menampilkan data tersebut supaya lebih mudah dipahami. Nah, saya kasih contoh di sini. Saya punya data 8, 2, 7, 6, 3, 7, 4, 6, 7. Bisa jadi ini data jumlah rata-rata player online. Bermain game, 8 jam sehari, 2 jam sehari, saya tidak tahu data apa ini. Nah, kita bisa lihat meme-nya. Jika dilihat rata-ratanya, maka 5,56 jam per hari pemain bermain game. Ya, seperti itu. Jika dilihat medianya, ada 6. Ya, ada nilai tengahnya adalah 6 jam nilai di tengah-tengahnya. Modusnya adalah kebanyakan orang player online adalah 7 jam. Dilihat dari data ini, ternyata persebarannya merata. Ya, cukup merata. Antara mean median dan modus, nilainya tidak terpauh jauh. Artinya, persebarannya merata. Nah, adanya dengan data, ya. Coba ini contoh yang lain, ya. Datasetnya adalah 2, 2, 2, 4, 150. Kalau dilihat, rata-ratanya 91,6 dan medianya 2, modusnya 2. Ini menyebabkan data Anda menjadi kacau, ya. Tidak benar, bias. Ada angka yang diluar kewajaran, 450. Ini disebut dengan data outlier. Nah, jumlah data-data outlier ini harusnya dikeluarkan dari data set kita karena bisa menghasilkan hasil yang tidak benar, ya. Yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Nah, tetapi data outlier ini perlu diinvestigasi lebih lanjut. Oke. Ini contoh yang lain, ya. Number of errors made. Artinya, ada sekian user, 17 orang, mengerjakan suatu software, ya. Maksud saya, menggunakan suatu software. Kemudian kita lihat berapa error yang mereka hadapi. Mereka ciptakan, ya. Berapa error yang mereka alami. Ketika menggunakan software ini, ya. Mulai dari tidak ada error, satu error setengah sampai yang tinggi. Oke. Nah, kita bisa representasikan dalam bentuk bar diagram ataupun scatter diagram. Nah, untuk scatter diagram, Anda akan lihat ada suatu angka yang nyelanah sendiri, ya. Suatu data yang aneh sendiri, ya. Sebagai contoh, Anda lihat user ke-20 kali, ya. Dia memiliki error, menghadapi error sebanyak 9. Dan ini di luar rata-rata user-user lain. Ini yang disebut dengan outlier. Ada apa dengan orang ini, gitu ya. Ini bisa kita buang, ya. Tetapi layak untuk diinvestigasi lebih lanjut. Kenapa? Kok hanya dia sendirian yang mengalami 9 error, gitu ya. Kita bisa selidiki lebih lanjut. Ini yang dinamakan dengan outlier. Oke. Outlier juga bisa kita lihat, kita sikapi dengan menggunakan pie diagram, ya. Seperti ini. Kebetulan tidak ada outlier di sini, ya. Kalau ada outlier, nanti, kalau memang jumlahnya sangat sedikit, Anda akan lihat ada satu garis tipis di sini. Nah, ini ada tanda bahwa ada sesuatu yang terjadi, ada yang salah dengan user ketika mengisi data ini, ya. Oke. Jadi, jika data set Anda banyak, ada outlier dibuang dulu, sehingga data tersebut menjadi normal, sehingga kita bisa analisa lebih lanjut. Oke. Nah, saya kasih tahan contoh menganalisa data kualitatif menjadi data kuantitatif, ya. Seperti saya sebutkan di awal, di data gathering, kualitatif data adalah data di mana modelnya berbentuk narasi, cerita, deskripsi, gitu ya. Dan agak susah untuk dikuantitatifkan. Oleh karena itu, triknya adalah kita membuat pertanyaan bentuknya seperti ini, ya. Menggunakan skala clicker, seperti ini. Jadi, contoh, ada dua phone design, desain telepon genggam, smartphone design A dan design B. Dan user disuruh memberi tanda centang, ya, tick mark, kepada masing-masing handphone, ya. Misalkan smartphone design A, apakah annoying atau malah pleasing, gitu ya. Kalau kita beri tanda centang di sini, berarti design A sangat annoying. Kalau saya beri tanda centang di sini, sangat pleasing, gitu ya. Dan seterusnya. Anda lihat, dua kubu ini selaling bertentangan, oke. Secure, not secure, helpful, unhelpful, high tech, low tech, dan seterusnya. Si user akan mengisikan sebanyak dua kali, ya, untuk phone A dan phone B. Sehingga bisa ditemukan contoh, nih, ya. Result design phone 1 berbentuk angka, seperti ini. Ya, jadi Anda bisa total berapa jumlah usernya. Misalkan desain phone 2, seperti ini. Tapi kalau bentuknya angka, susah sekali untuk mengambil atau menarik informasi yang kita inginkan. Sehingga dari data angka ini, kita bisa representasikan dalam bentuk graphic, ya. Contoh, ya, berikut saya akan sajikan untuk bagian, satu bagian aja, ya, modern dan dated antara phone 1 dengan phone 2. Ini adalah diagram komparasi antara phone 1 dengan phone 2. Phone 1 yang biru, phone 2 yang merah. Tentang perception of modern. Persepsi user terhadap modern atau tidaknya si desain ini. Kalau dilihat dari data ini, phone 1 lebih dominan 35 orang menjawab jawabannya nomor 1. Kalau Anda lihat, nomor 1 yang tadi adalah lebih ke arah modern. Nomor 5 lebih ke arah ke dated. 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu, ya. Jadi, nomor 1 modern, 5 outdated, ya, jadul. Kalau dilihat dari data ini, phone 1 dominan modern, ya, hanya sedikit yang mencapai data. Sedangkan phone 2 itu jadul ke outdated, ya. Jadi, walaupun mayoritas berada di tengah, tapi data mengatakan bahwa phone 2 desainnya lebih jadul, ya. Ini contoh untuk menginterpretasikan data yang kita miliki. Nah, ini contoh lain, teman-teman, ya. Contoh interpretasi data dalam bentuk 3D, ya, 3D, data 3D. Bukan wujudnya 3D, tetapi datanya, numeriknya di prosesnya dalam bentuk 3D. Nah, ini adalah contoh hasil penelitian dari researcher yang bermain game secara online, ya, game online. Nama game-nya adalah Star Wars Galaxy. Ini adalah MMORPG, ya, multiplayer online RPG. Dan si researcher ini menggunakan etnografi. Artinya dia mencoba mencari data interaktifitas antara user di dalam game online tersebut dengan cara bermain game tersebut selama 26 hari. Dan yang dia lakukan adalah dia mengunjungi suatu tempat di game tersebut, ya. Namanya tempatnya adalah kandina. Dan dia merekam segala macam gesture, ya. Gesture yang dilakukan oleh pemain dan gesture yang dibalas oleh pemain lain. Gesture itu kayak apa sih, teman-teman? Smile, cheer, clap, wave, wing, green, note, dan seterusnya. Ya, jadi pemain bisa melakukan gesture simbolik untuk mengekspresikan dirinya. Dan pemain lain yang menerima gesture tersebut juga bisa membalas ataupun tidak membalas. Nah, semua data ini dia collect dan dia representasikan dalam bentuk 3D 3 dimensi. Kalau bisa 3 dimensi, mari kita lihat, ya. Ya, angka yang y-axis ini menunjukkan berapa gesture yang dikeluarkan oleh pemain. Sedangkan yang y-axis adalah berapa gesture yang diperoleh oleh pemain. Sedangkan semakin besar lingkaran di sini adalah semakin banyak pemain yang melakukan gesture tersebut. Ya, saya kasih contoh yang lingkaran kecil di sini. Berarti ada sedikit pemain di sini yang mengeluarkan 10 gesture. Dia melakukan 10 kali gesture, tetapi hanya dibalas dari 10 tersebut, hanya dibalas 1-2 oleh pemain lain. Contoh yang paling banyak, yang lingkarannya paling gede, banyak pemain yang melakukan 11 gesture dan dibalas 5. 11 dari 5 gesture tersebut dibalas 5-nya oleh pemain lain. Ini contoh representasi 3D-nya. Sebenarnya alasan kenapa researcher ini menganalisa data interaktifitas game online, karena dia ingin tahu MMORPG diciptakan agar kita bermain, saling, bekerja sama, berinteraktifitas, berani interaksi dengan yang lain. Dan dia ingin tahu apakah ini berhasil, MMORPG ini berhasil atau tidak. Kenyataannya adalah, kalau Anda lihat, ada area yang sangat ngelompok di sini, berkumpul. Saya kan kasih lihat yang starboard ya. Anda lihat, banyak sekali yang ngumpul di sini. Artinya apa? Hampir di bawah 5 gesture dibuat dan di bawah 5 gesture diciptakan. 0 ya, ini bagian 0. Lingkaran besar. Artinya apa? Ternyata pemain yang bermain game online, multiplayer online, lebih banyak bermain solo ya. Tidak peduli dengan interaktifitas di dalam game tersebut gitu ya. Nah, ternyata game yang memiliki Star Wars Galaxy ini kurang berhasil untuk mengajak pemain saling berinteraksi. Terbukti dari minimnya interaksi yang dilakukan. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana mengelola data kuantitatif ini dalam sebuah software yang sederhana. Di sini saya akan menggunakan spreadsheet, Google Sheet, untuk mengelola data ini. Dan kita mau cari tahu informasi apa yang bisa kita ambil dari data ini. Coba Anda lihat di sini, ini adalah data seberapa lama dalam menit orang-orang melakukan memilih barang dan membeli barang dari website online shop. Jadi, orang A, orang pertama memakan waktu 15 menit, orang B memakan waktu 10 menit, dan seterusnya. Oke, nah, saya sudah buatkan Excel-nya. Jadi, di sini Anda lihat. Oke, Anda lihat. Saya besarkan sedikit, teman-teman. Oke, ya. User A memakan waktu 15 menit, user B memakan waktu 10 menit. Kita akan jadikan grafiknya. Saya blok semua, saya akan install chart di sini. Anda bisa lihat, ini grafik dari chart tadi, ya. Saya customize dulu, teman-teman. 3D. Nah, Anda bisa lihat. Ini representasi grafiknya. Di sini Anda bisa mendapatkan kesimpulan apa. Pertama-tama yang kita lihat adalah adanya trend naik, teman-teman. Adanya trend naik. User A-nya adalah user yang pertama, user S-nya adalah user yang terakhir. Ternyata, ya, ada kecenderungan bahwa awal user yang awal-awal ini, A, B, C, D, E, F, G ini, ternyata pertama-tama dia lebih cepat, ya. Lebih cepat untuk memilih dan berbelanja online daripada user yang akhir-akhir. Nah, ini layak untuk diinvestigasi. Ada kecenderungan waktunya naik untuk user-user setelahnya. Apa yang terjadi, gitu ya. Ini perlu diinvestigasi terlebih lanjut. Bisa jadi server-nya bandwidth-nya penuh karena sudah dipakai user di awal-awal, entah yang lain, ya. Jadi, ini layak diinvestigasi lebih lanjut. Kemudian, kita bisa juga menyajikan data ini dalam bentuk yang lain, ya. Saya akan menyajikan dalam bentuk scatter, ya, scatter diagram. Nah, untuk data dalam wujud scatter diagram, Anda lihat ada dua keanehan, user N dan user S, ya. Dua user ini cenderung memiliki waktu yang lebih lama dibandingkan rata-rata user yang lain. Anda bisa lihat mean median modusnya, dan dua user ini berada jauh di atas rata-rata yang lain, ya. Ini perlu kita sedikit lebih lanjut untuk user N dan user S, ya. Apa yang terjadi dengan waktu yang mereka habiskan untuk belanja online di sini.